Terima kasih telah menonton Kemudian pada tahun 2020 area IKN diperluas menjadi 256.142 hektare Nah berdasarkan draft RUU IKN, kawasan IKN meliputi 56.180 hektare Termasuk kawasan inti pusat pemerintahan di dalamnya Nah dari kawasan inti ini ada dua pemukiman warga yang paling dekat dengan titik 0 IKN yang kami datangi Ya ini Kelurahan Sepaku dan Kelurahan Pemaluan di Kabupaten Penajam Pasir Utara Warga di dua lokasi ini menyampaikan kekhawatiran atas pembangunan IKN Mereka mengaku tak pernah didengarkan aspirasinya dan khawatir akan terusir dari kampung halamannya Berikut ini penelusuran kami di dua desa terdekat dengan kawasan IKN Saat ini saya berada di perbatasan Kabupaten Penajam Pasir Utara Dalam perjalanan menuju titik 0 Tempat yang nanti akan menjadi lokasi IKN, Ibu Kota Negara Nah nanti saya akan mengajak teman-teman untuk berhenti di dua kawasan Di Sepaku Lama dan juga kita akan ke Pemaluan Berbincang dengan warga sekitar, berbincang dengan tetua ada di sana Untuk mencari tahu apa yang menjadi perhatian mereka Apakah memang ada kekhawatiran terhadap rencana pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur Pak Sibugding, jadi sudah berapa lama Bapak sama keluarga tinggal di sini? Kalau kita sejak tahun 1967 sini sudah tinggal di sini Ini yang saya tahu dibawa orang tua, karena saya masih di sini Masih kecil, jadi kurang memahami saya kelahiran 63 Jadi saya sekitar 67 sudah ada di sini, masih kecil betul Tapi ini masih hutan semua Ya hutan lah, karena kami hanya warga masyarakat adat semua Yang ada di sini beberapa buah rumah Belum ada perusahaan namanya, belum ada trans Jadi kita betul-betul hanya hidup di hutan di sini dulu Jadi tidak ada siapa-siapa Kemudian datang perusahaan PT. Ici Itu yang menghabisi hutan kami Kemudian didatangkan lagi trans Jadi kami sekarang hutan kami hilang, betul-betul lah hilang Ya mata pencarian kami hilang Trans itu datangnya tahun berapa Pak? Yang transmigran kan? Tahun 75 itu? 75 untuk Bukit Raya 75 Sukaraja tahun 76 Itu datang ke sini Waktu datang suku asli balik memang sudah ada di tahun 67 itu? Ya, cuma kami ya terpisah Mungkin sekilo, satu rumah Ada dua kilo, baru satu rumah Tapi kalau kami lagi hajatan Yang ngumpul-ngumpul keluarga, ya ngumpul Tapi suku balik memang rata-rata semuanya di daerah sini Pak? Iya, daerah sini Tidak ada di tempat lain? Ada, ada Di daerah Pamuluan, Binuang, ya ada Suku kami bahkan ada di Penajam Tapi tidak seberapa Yang banyak dulu di sini Ada berapa banyak Pak? Kalau suku balik yang sekarang tinggal di daerah sini? Kalau di sini berkisar 60 sampai 70 kakak Kalau jiwanya mungkin lebih Soal IKN, apa pernah Bapak sebagai tetua adat suku balik bertemu dengan pejabat daerah atau ada yang pernah sosialisasi cerita soal rencana IKN? Kalau bilang enggak pernah, juga pernah ya Saya juga pernah dulu ketemu Menteri Munajir FND atau Menteri Pedesaan siapa dua Menteri dulu datang Datang ke tempat bapak sini? Bukan, di kecamatan saja Saya kebetulan diundang ke sana Kapan itu Bapak ingat? Sudah berapa bulan yang lalu ya Sudah lama, hampir satu tahun Tahun lalu Ya, saya sampaikan ya Kunak-kunak yang saya sampaikan mereka menerima Cuma saya tidak merasa puas dan tidak merasa suatu jaminan buat diri saya dan warga saya Karena hanya sebatas bicara Kita ini maunya punya pegangan Apa yang waktu itu disampaikan Pak? Ya disampaikan, kalau saya sampaikan Kami takutnya dengan suku kami ini akan tersisih nantinya Kami tidak bisa bersaing dengan teman-teman kita yang datang dari pulau lain Ya, terutama orang IKN yang direncanakan tadinya 1.500.000, bahkan 3.000.000 Itu kan kami disini cuma berapa orang saja Jelas kami tidak mampu untuk bersaing itu Kalau pemerintah tidak memperhatikan kehidupan kami Itu yang kami khawatirkan Apa yang waktu itu disampaikan Pak Menteri? Jadi, katanya Pak Menteri tidak usah takut Padat saya nanti bantu Pak Itu kan kata sebatas kata-kata saja Kalau beliau berhenti, bisa dipertanggung jawabkan kata-katanya Kan tidak bisa Kami maunya kalau memang itu bisa dipertanggung jawabkan Buat oret-oretan, kami punya pegangan Jokowi yang membuat statement seperti itu menjamin kehidupan kami Buat, kami kan punya pegangan, kami tidak punya keraguan Terutama disini sudah mata pencarian kami Hutan habis dan sebagainya habis Ini tanah yang satu-satunya peninggalan orang tua Atau satu-satunya tempat kami hidup Itu yang kami khawatirkan nanti ke depan Karena statusnya tanah kami untuk di kelurahan sepaku ini Ini kelurahan, tapi kalau kami bilang kampung ini Ini kelurahan sepaku ini Masih status tanah itu KBK Jadi tidak ada yang namanya APL Yang dibikin sertifikat gratis dan sebagainya Itu tidak ada Belum ada di sini Jadi pegangan warga sekarang atas ada? Cuma paling kanannya segel Atau surat garapan Jadi kalau sertifikat tidak ada Sudah pernah diurus Pak? Pernah kami urus, katanya ini kan statusnya Repot lah urusannya Kita sudah urus ke provinsi, ke kebupaten dan sebagainya Ini kan urus menteri katanya Alasannya mereka kan begitu Mereka nih siapa? Ya seperti orang kecamatan Maupun orang petugas dari bupati dan sebagainya Lura Itu sudah mereka ajukan ke BPN, ke kehutanan Tapi ini kan tidak bisa Kami sudah ngajukan ini Tapi katanya ini yang memberikan keputusan menteri Kami kapan bisa ketemu menteri? Boro-boro ke menteri Kepenajam Pak, Badik tadi selain khawatir Mata pencaharian diambil Karena akan banyak orang yang datang Kesini untuk IKN Apalagi kekhawatiran Bapak dan Masyarakat adat di sini Pak? Kekuatiran kami tadi Hak kami itu tanah-tanah kami Yang penting pemerintah bisa memberikan jaminan Memberikan surat-surat legalitas Secara kekuatan hukumnya yang sah Pertama Kedua Yang kami kekhawatiran kami Kami tidak mampu bersaing dengan teman-teman kita Atau orang-orang kita nanti yang datang dari Pulau Jawa, Sumatera dan sebagainya Itu orang-orang pintar Saya bilang Saya mohon maaf Kalau biasanya kita ketemu preman itu bertato Ini premannya kan bedasi Bukan orang anu Mereka bukan nodong pakai parang, pakai senjata Tapi pakai akal Bagaimana kami bisa tersingkir Ini yang kekhawatiran kami nanti ke depan Kami ini istilahnya hidup Kebiasaan hidup Apa adanya Mohon maaf ini kepada pemerintah Kalau pemerintah mendengar kata-kata saya Yang diperhatikan di daerah kami ini hanya perusahaan tantran Masyarakat adat? Nggak Kenapa saya bilang Selama ini apa buktinya? Nggak ada Masa bodoh aja Kayaknya di sini daerah kami ini tidak ada manusianya Ini termasuk kawasan IKN Dianggap ini tanah kosong Nggak ada manusianya di sini Ini menjadi anu erotis buat kami di sini Mengkonfirmasi keluhan dan kekhawatiran warga Saya menemui Bupati Penajam Pasir Utara Berbincang di kawasan titik nol atau kawasan inti Yang nantinya akan dibangun pusat pemerintahan Bupati mengakui memang belum ada komunikasi intens dengan warga Seberapa jauh masyarakat dilibatkan dalam perbincangan soal IKN? Sudah disosialisasikan dengan pemerintah pusat Begitu juga pemerintah desa Dengan ditetapkannya Penajam Pasir Utara oleh Presiden Kementerian itu kan hampir tiap bulan ke sini Ada yang mensosialisasikan Begitu juga di pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara Karena saya berbincang dengan sejumlah warga Mereka bilang belum pernah mendapatkan penjelasan Begitu tentang proses yang sedang terjadi Mereka merasa tidak dilibatkan Dalam proyek pembangunan IKN ini Memang kalau untuk keseluruhan Seluruh masyarakat di lapisan bawah Itu memang kita tidak bisa menjelaskannya secara detail Karena kan masyarakat kita disini kurang lebih 160 ribu Mungkin pemerintah pusat kita sendiri juga berbicara dengan camat Berbicara dengan desa-desa Bahwa ada rencana pemerintah pusat itu Memindahkan ibu kota negara itu di Penajam Pasir Utara Saya berbincangnya itu dengan pemangku adat Dengan tetua-tetua adat begitu Suku Pasir Pasir dan juga suku Balik begitu Tetua-tetua adatnya yang mereka khawatir begitu Pembangunan IKN ini nanti tentunya akan berdampak pada kehidupan mereka Apa yang sudah Karena pertama mereka merasa tidak dilibatkan Tadi kan Bapak katakan memang tidak semuanya diberitahu Tapi apakah minimal tetua-tetua adat ini Yang memang memiliki komunitas adat Yang sebetulnya kan pemukimannya tidak jauh dari sini ya Pak? Ya tidak jauh dari sini Bahkan masuk dalam ring 1 IKN ya Ring 1 IKN ini memang tidak masuk di wilayah APL Atau wilayah hunian masyarakat Maka dari itu saya juga sebagai bupati Dengan percaya diri bahwa itu bisa dilakukan Kenapa? Karena wilayahnya ini masuk di HGU-nya IHM Atau dia masuk wilayah HGU Yang tentunya itu tidak ada masyarakatnya Pengembangan ke depannya nanti Memang itu yang menjadi PR buat kami Di pemerintah pendajang pasir utara Tapi menunggu instruksi daripada pemerintah pusat Jadi ibu sehari-hari bapak sehari-hari kerja? Bapaknya ya kerja di hutan Kerja apa bu di hutan? Menanam-nanam sayuran Ibu asli orang sini? Iya asli orang sini Suku apa ibu? Pasien Bali Kalau ibu dahliah rumah di mana ibu? Desa Bumi Harapan Berapa jauh dari sini ibu? Kita lima sampai enam kiluan baru sampai rumah Lima sampai enam kilo Kalau ibu sehari-hari ngajar ya? Iya ngajar nari Mau dengar pendapat Mau dengar cerita Karena kan ini ramai soal IKN Mau tahu pendapat ibu baca gimana? Ibu dahliah gimana? Kalau IKN Ibu kota negara pindah di sini Gimana ibu dahliah? Kalau saya sih tentang IKN ini Sangat-sangat tidak setuju Dengan adanya IKN ini Kami tidak pernah diberitahu Secara musyawara Secara kemasyarakat adatnya Tidak ada diberitahu Tidak ada dikompromin Jadi tahu informasinya dari? Dari sosial media, televisi Kalau ibu baca Apa yang ibu tangkap Dari rencana Bangun IKN ini bu? Ya kita hati Kita juga setuju kita Pokoknya ya bagaimana Tapi ya ini bagaimana Bisa anda setuju Soalnya sudah dimulai dikerjakan Ya aku bilang ya Bagaimana nanti aja baliknya Cuma itu kita mohon Jangan kita disingkirkan Kebenaran kami tuh seperti itu Sama seperti ibu baca Bahwa kita tidak ingin disingkirkan Tidak ingin dibelakangi Inginnya dilibatkan Diberitahu Bahkan Masalah-masalah yang ada di sini Itu harusnya pemerintah Menyelesaikan lah Permasalahan muda-muda yang kesusahan mencari pekerjaan Itu tidak baru Tidak baru Tapi harusnya mereka menyelesaikan itu dulu Kalau ingin mau memperbaiki perekonomian Masyarakat sepaku Seperti itu Sebesar apapun itu Saya tidak ingin Anak cucu jadi Di Jakarta kedua Apa maksudnya? Saya tidak mau jadi Saya khususnya seniman Saya tidak mau Nanti seperti ondel-ondel Yang di pinggir jalan Di lampu merah Ngamen Hanya untuk mencari Nafkah Mencari nafkah Saya tidak mau anak-anak cucu Saya nanti Tidur di bawah kolok Kejembatan yang tidak punya tanah Seperti itu Walaupun diganti Dengan Sebesar apapun Uangnya Saya pribadi Tidak Tidak mau Terima kasih